Berbagai cara dilakukan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan yang ke-77 tahun ini. Salah satunya oleh para pemuda Simpang Tabing, Kelurahan Bungopasang, Kecamatan Koto Tangah, beserta Babimsa dan Babimkam Tipnas setempat, dengan membagi-bagikan bendera kepada para pengendara roda dua serta para sopir yang melintas di kawasan tersebut. Tidak hanya membagikan, mereka pun langsung memasang bendera ukuran kecil tersebut ke kendaraan roda empat maupun roda dua. Selain menyasar kepada kendaraan, gerobak bakso pun tidak luput untuk dipasang bendera. Afrizal Ketua Pemuda Simpang Tabing menyebutkan, ada sebanyak 777 bendera ukuran kecil yang dibagikan kepada warga. Kegiatan membagikan bendera ini guna memeriakan hut RI yang ke-77 dan menumbuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat. Kita menyambut ulang tahun pergi yang tersebut. Berapa total yang kita bagikan, Pak? Kalau total yang kita bagikan sesuai dengan ulang tahun, ulang tahun itu 77, kita 777. 777 bendera yang sudah kita bagikan. Kita bagikan sesalannya kepada siapa saja, Pak? Pengendara jalan yang menggunakan jalan di Simpang Tabing. Baik pun motor, mobil, bahkan pun sampai becah kita berikan. Sementara itu, bagi-bagi bendera ini mendapat dukungan dari Babinkam Tipnas dan Babinsa setempat, karena merupakan cara untuk mengingat perjuangan para pendahulu bangsa saat merebut kemerdekaan. Bersama Babinsa, Babinsa Kelurahan Bunga Pasang dan Babin Ketimas Kelurahan Bunga Pasang, berserta Ketua Pemuda Staf Simpang Tabing dan PNT dan Pemuda Pemudi Simpang Tabing, kita membagikan bendera kepada supir-supir mobil yang mobil luar Padang Pariaman atau dari perempuan ke Padang yang kita bagikan juga. Tidak lupa juga kepada ojek-ojek yang di Simpang Tabing, termasuk warga kita juga Kelurahan Bunga Pasang. Dengan adanya semangat dari pemuda Kelurahan Bunga Pasang ini, kalau dapat ke depannya lebih ditingkatkan lagi ke Kelurahan lain-lain. Jangan di sini saja, supaya muda-mudi kita itu adalah rasa kebanggaannya untuk kemerdekaan kita ini.